Intro Halo semuanya, senang sekali nih saya. Ya, kali ini mampir ke gedung kementerian di tengah kota, di Jakarta Selatan, di daerah Senayan. Tebak di mana? Betul sekali saya sedang di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan akan berkongkau dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali. Halo Bapak, salam olahraga. Salam olahraga. Oke, Bapak Zainuddin Amali apa kabar nih Pak? Baik, sehat dan bugar. Sehat dan bugar, kelihatan dong dari tampilannya ini. Kita matching nih Pak ya guning-guning. Iya, betul. Warna yang cerah. Warna yang cerah. Nah Pak, ini kan kurang lebih sudah 3 bulan ya Bapak Zainuddin Amali menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya lihat itu sering datang ke berbagai event olahraga. Capek gak sih Pak jadi menpora nih? Pekerjaan apapun kalau kita nikmati ya, gak berasa capeknya. Saya enjoy karena memang dasarnya saya suka olahraga, olahraga apa saja bahkan kalau nonton TV yang saya cari itu channel olahraga. Jadi, saya keliling ke berbagai event maupun pada saat kita menjelang SEA Games, saya datang ke tempat-tempat Platness. Itu saya mau tahu dan akhirnya ada banyak hal yang saya dapatkan dari Platness. Jadi, saya tidak hanya duduk di belakang meja mendapatkan laporan dari para staff dan berbagai elemen. Tapi saya datang langsung, saya ketemu atlet, saya ketemu pelatih, ofisil, pengurus cabang olahraga. Dan kalau ada pertandingan, ada komunitasi maupun turnamen, itu juga saya bisa ketemu dengan masyarakat. Saya bisa menangkap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, suasana itu yang membuat saya walaupun memang melelahkan ya. Saya pernah ada satu hari, tiga kegiatan di tiga provinsi. Wow! Paginya di provinsi yang satu, kemudian saya membuka kejuaraan di situ, kemudian siangnya saya bergeser di satu provinsi, kegiatannya sore, kemudian malamnya saya harus pindah ke provinsi yang lain. Waduh, luar biasa ternyata sangat sibuk sekali ya pekerjaan menpora ini. Betul, saya jarang di kantor, lebih banyak di lapangan ya, karena saya ke kantor, saya mimpin rapat, saya meeting dengan teman-teman, kemudian kalau ada perlu saya tanda tangan atau menerima tamu, itu saja. Selebihnya saya ada di lapangan. Kalau Bapak sendiri, kaget nggak Bapak ditunjuknya jadi menpora sama Pak Jokowi? Ya, sempat sih ya, sempat. Tentu Pak Jokowi sebagai Presiden yang punya pertimbangan ya, menentukan siapa yang cocok dan pas di mana gitu ya. Sehingga begitu beliau beritahu saya bahwa saya akan diberi tugas untuk membantu Pak Presiden di bidang kepemudaan dan bidang olahraga. Ya, saya terima itu. Dan saya kira ini dunia yang tidak terlalu juga jauh dengan saya. Dan ya sudah, saya jalani, saya nikmati. Pak masih ingat nggak pertama kali Bapak terpilih menjadi benpora, apa yang Bapak lakukan pertama kali di kantor sini nih Pak? Ya, pertama saya mengumpulkan teman-teman, dan saya sampaikan pada mereka bahwa teman-teman, saya datang, ayo kita kerja bersama-sama. Jangan ada rasa khawatir, rasa takut, karena saya berasal dari partai politik, kemudian saya akan membawa gerbong. Saya bilang tidak, saya yakinkan mereka, kalian tetap, teman-teman tetap di posisinya. Yang penting kerja dengan baik, kinerjanya terukur, dan menjaga God Governance, serta tata kelola yang baik di Kemenpora. Sepanjang itu bisa dijalani dengan baik, saya sampaikan pada mereka. Maka, kita oke, kita bisa bersama-sama, tetapi kalau tidak menjaga tata kelola yang baik, pelayanan publiknya lambat, kemudian God Governance-nya tidak bisa dijamin, maka tentu saya akan persilakan minggir. Nah Pak, waktu diperkenalkan pertama kali sama Pak Jokowi ke media di istana waktu itu, Pak Jokowi sempat bilang sepak bolanya Pak. Nah, menurut Bapak Zainuddin Amali sendiri, memangnya kenapa nih sepak bola Indonesia, Pak? Ya, saya kira luar biasa perhatian Pak Presiden terhadap olahraga pada umumnya ya, dan harusnya kepada sepak bola. Nah, sepak bola ini kita sudah punya in-press, in-press nomor 3 tahun 2019, tentang percepatan pembangunan sepak bola kita. Jadi, begitu besar perhatian Pak Presiden, Pak Jokowi terhadap sepak bola, maka saya kira itu refleks. Beliau terucap ketika saya diperkenalkan, disebut Jainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, kemudian beliau refleks mengatakan sepak bolanya Pak. Saya kira sepak bola ini adalah satu cabang olahraga yang peminatnya cukup besar ya. Di seluruh Indonesia, masyarakat yang sangat antusias, baik untuk sepak bola dalam negeri maupun yang di luar negeri. Saya kira ini menjadi hal yang mendapatkan perhatian dari pemerintah, maksudnya dari Pak Presiden. Itulah kemudian beliau memberi tugas khusus kepada saya bagaimana pembinaan sepak bola kita ini menjadi baik, dan prestasinya harus juga kelihatan. 267 juta rakyat Indonesia, masa kita mencari satu tim nasional yang 23 orang misalnya kan gitu ya, tidak bisa kita temukan. Nah itu tentu ada pertanyaan, nah itu yang menjadi tugas saya. Nah, dua hari setelah pelantikan saya, kemudian kita menang bidding, menjadi tuan rumah, piala dunia, sepak bola, tepatnya adalah kita menjadi tuan rumah FIFA World Cup Under 20. Nah ini makin kuat perhatian kita untuk sepak bola, selain kita sebagai tuan rumah, maka juga kita harus berprestasi. Nah tentu kita tidak mau, kita hanya ketempatan, didatangi oleh berbagai tim-tim dari 23 negara, karena pesertanya ada 24 negara, yang satunya adalah kita. Kemudian kita hanya capek menjadi penyelenggara, dan tidak bisa memperlihatkan prestasi. Kita sadar bahwa kita tentu di ranking, dunia ranking FIFA itu tidak di ranking atas, kita ranking-ranking bawah, tetapi semangat kita untuk memperbaiki peringkat di FIFA sudah ditunjukkan oleh teman-teman di PSSI maupun klub-klub yang ada, bahwa sebenarnya kita mampu untuk bisa berprestasi seperti negara-negara yang lain, tetapi kita harus mendesain pembinaan sepak bola kita dengan benar. Nah itu yang menjadi tantangan kita, dan saya kira bahwa Presiden Pak Jokowi menyadari itu dan memberikan tugas itu kepada saya. Wow, PR yang cukup berat ya Pak. Tadi berbicara soal sepak bola, dulu ketika mahasiswa katanya Bapak ini suka main sepak bola juga. Ya, main-main aja. Main aja, jadi apa biasanya Pak? Ya, saya kadang di gelandang ya, karena itu yang paling bebas kita untuk berkreasi, tetapi tidak terlalu serius sih. Tidak, saya senang olahraga, berbagai macam olahraga, saya pernah coba tapi tidak ada yang menonjol. Wah, Pak, ini kan Indonesia, dunia olahraga Indonesia ini akan sibuk ya sepertinya nih Pak, banyak event-event olahraga seperti PON Papua, kemudian juga ada Olimpiade Tokyo, jadi Tuan Rumah MotoGP juga, terus juga jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, dan ada satu lagi itu Piala Dunia Basket, betul Pak, kalau tidak salah. Nah, itu sudah siap belum sih Pak sebenarnya Indonesia dengan semua pengalatan itu? Ya, saya kira kita setiap kegiatan baik yang kita ikuti di luar negeri, maupun kita menjadi Tuan Rumahnya, kita harus mempersiapkan diri. 2020 ini kita akan menyelenggarakan satu perhelatan olahraga nasional, itu PON di Papua, kemudian juga kita akan mengikuti Olimpiade Tokyo, dan 2021 bahkan kita akan menjadi Tuan Rumah Piala Dunia, kemudian kita juga, apa namanya, menjadi Tuan Rumah MotoGP di Mandalika NTB. Dan 2021 juga kita akan ikut lagi SEA Games di Vietnam. 2022 ada ASEAN Games, 2023 ada Kejuaraan Dunia Bola Basket, kita akan menjadi Tuan Rumah. Nah, ini hal-hal yang harus kita siapkan dengan betul, tentu kami di jajaran Kemenpora, dengan event dan kegiatan yang baik skala internasional maupun nasional yang banyak ini, tentu kita harus manage dengan baik, dan semua sumber daya yang ada itu kita manfaatkan. itu yang kita siapkan. Saya tentu sebagai pimpinan di Kementerian ini, saya harus memimpin langsung dengan teman-teman yang ada. Jadi, ya doakan saja, kita bisa. Pastinya kita doakan, Pak. Nah, kalau target dari Olimpiade sendiri, dari Pak Sayuddin Amali apa nih, Pak? Ya, tentu kita sudah menunjuk ya, memutuskan CDM-nya adalah Mas Rosan ya, Rosan Rosani, dan NOC tentu sudah punya target ya, Pak Okto dan teman-teman. Kalau ditanya targetnya apa, tentu kita ingin memperbaiki posisi kita pada saat Olimpiade yang terakhir. ya, Olimpiade di Brazil ya, kita, 2016 yang lalu, tentu kita ingin ada perbaikan, dan di samping kita akan memperbaiki posisi atau prestasi atau peringkat. Kita juga punya tanggung jawab lain, kita mengkampanyekan, kita akan ikut bidding menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Di sini, di Jakarta tentu ya. Nah, itu kita harus lakukan kampanye mulai dari sekarang. 2032, tapi dari sekarang? Harus dari sekarang. Maka kita rencanakan nanti di Olimpiade Tokyo, itu kita berkampanye, bahkan direncanakan akan ada rumah Indonesia, atau Indonesian Village, supaya semua orang tahu tentang Indonesia, negara-negara beserta Olimpiade, bisa mampir ke situ, dia bisa tahu tentang Indonesia, keindahan alam, keindahan budayanya, dan berbagai hal, dan tentu yang kita tunjukkan bahwa kita sudah pernah berhasil menjadi penyelenggara dari multi-event. ASEAN Games dan ASEAN Paragames tahun 2018. Jadi, saya kira ini menjadi modal kita untuk bidding Olimpiade. Tentu ini tidak mudah, tetapi pasti bisa. Pasti bisa dan harus lebih baik pastinya, Pak. Terima kasih telah menonton!